padahal besok ini kan cepat sih telurnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi di jalur channelnya Iwa Ikan dan Ikan Hias semoga teman-teman pada sehat ya sehat bahagia murah rejeki dimudahkan segala urusannya dan tentunya sukses selalu buat teman-teman ya kali ini kita akan membahas mengenai kerugian, kelemahan atau kekurangan daripada tanaman apapun bagi perikanan yang kita budidayakan ya setelah beberapa saat yang lalu kita membuat konten tentang manfaat tanaman tanaman apu saat ini kita akan membahas mengenai kerugian, kekurangan daripada tanaman apu-apu bagi perikanan buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya karena subscribe gratis dan juga like kalau memang suka dan boleh lonceng karena lonceng bisa tidak ketinggalan ya video-video kita selanjutnya langsung saja teman-teman ya kelemahan atau kekurangan tanaman apu-apu bagi perikanan sangat jelas ya karena yang pertama ya tanaman apu-apu itu pertumbuhannya itu super cepat sangat cepat jadi dengan banyaknya tanaman apu-apu yang ada di kolam kita itu menambah daripada kegiatan kita untuk mengurangi setiap harinya ya dengan begitu sangat tidak efektif jika pekerjaan kita terlalu banyak yang kedua adalah tanaman apu-apu yang mudah berkembang tentu saja bisa menutupi permukaan kolam ya permukaan kolam yang tertutupi apu-apu tentu saja akan mengurangi sinar matahari yang masuk ke dalam kolam nah itu akibatnya cukup fatal jika tanaman apu-apu berlebihan ya kita tahu bahwa sinar matahari itu sangat dibutuhkan untuk kesehatan ikan dan kesehatan ekosistem kolam yang ada di dasar tentunya ya di dasar kolam jadi kalau tertutup oleh apu-apu tentu saja bisa mengganggu ya yang ketiga adalah dengan banyaknya tanaman apu bagi ikan khususnya pada malam hari adalah berebutan ya oksigennya jadi suplai oksigen bagi ikan saat malam hari itu berkurang banyak yang memperkirakan itu lebih dari 50% oksigen yang ada di kolam itu berkurang karena berebutan dengan apu-apu itu sendiri kita tahu bahwa tanaman apu-apu saat malam hari itu mengikat oksigen ya bukan mengeluarkan oksigen jadi tentu saja suplai oksigen bagi ikan itu berkurang itu teman-teman selain itu yang keempat adalah tanaman apu-apu bisa saja menjadi sarang daripada predator ikan ya yang tidak diinginkan adalah menjadi sarang predator predator ikan karena predator ikan tentu saja bisa merugikan ikan itu sendiri mengancam keberadaan ikan ya secara predator yang jelas yang besar adalah seperti ular dan sebagainya yang kecil-kecil seperti apa ya punya banyak lah ya sebelumnya kita ada ya video tentang predator ikan di video silahkan di scroll ke bawah channel kita ya baik kurang lebihnya begitu teman-teman jadi kalau penggunaan apapun bagi perikanan disesuaikan saja ya sesuai kebutuhan dan tidak melebihi 70% permukaan kolam itu harus terbuka ya jangan berlebihan begitu semoga bermanfaat video singkat ini kalau kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati